es krim teman makan apa? salah satu tempat es krim klasik yang ada di Pontianak itu adalah es krim Urip, nah letaknya di jalan jenderal Urip, makanya namanya Urip, dan asal tau saja disini adalah tempat pertama kali menggunakan alat es krim modern nah kalau misalnya teman-teman lihat di gerai makanan cepat saji es krim modern disajikan seperti itu nah jauh sebelum itu es krim Urip sudah memperkenalkan untuk warga Pontianak, makanya gak heran waktu itu booming sekali, karena belum ada yang punya nah saya mau tau setelah berpuluh-puluh tahun dan mungkin sudah berganti generasi apakah menunya masih sama saya mau cek menu lezatnya disini sekarang saya Dodon Jerry, situ kan jalan jajan selamat menikmati oke, jadi aku makan es krim yang kayak sampan gini ya ngancang kuning kayaknya nih jadi ada yang vanila ini tebakan saya nih, kalau gak vanila sama coklat nih ya, saya cobain aja dua-duanya jadi kalau misalnya kalian melihat es krim yang banyak sekali di Jawa gitu ya ada satu toko es krim juga yang hampir mirip saya mungkin kepikiran bahwa mereka juga mengadopsi dari es krim tersebut pernah tau gak toko Un yang ada di Semarang sama di Malang nah itu modalnya kayak begini es krimnya sama persis nah ini pakai kacang dan juga pisang karena ini dibelah dua dijadiin kiri dan kanan terbagi namanya banana split kita coba ya wow panila dan coklat emang gak pernah salah selalu enak jadi berbeda dengan kebanyakan es krim buatan orang Indonesia ini kan adopsinya dari dari Eropa nih itu kalau kita coba begini yang terasa susu bukan santan kebanyakan orang Indonesia sukanya pakai santan gurihnya dapat tapi rasanya beda jadi kalau kalian pernah makan matabak manis atau hoklopan itu nah kacangnya ini mirip banget digoreng dengan tingkat kematangan yang pas terus di crumble di ancurin begitu masuk ke mulut wow bener-bener gurih ini pisangnya ini kayaknya pisang berangan nih terlihat seperti mentah tapi enggak matang dan manis banget hmm tingkat kematangannya pas duh es krim ini jahat ya bikin kita gak bisa berhenti nah ini kalau kalian mau bikin teksturnya berbeda saat makan es krim kalian boleh pakai ini kalian simpan di atasnya hmm adonannya mirip buat semrong hmm rasa telurnya kenceng banget memang ya kita rasa klasik ini gak pernah salah selalu enak dan ada sentuhan yang berbeda manisnya pas kriminya pas ini saya makan 2 sampan lagi gak bikin enak loh ya pas semuanya pas nah terus ada lagi yang bikin saya penasaran yaitu ubi kayu goreng jadi dalam pengamatan saya ini kok restoran begini lama gitu nyajikan ubi goreng ubi goreng apa yang beda oke oke ciri khas sambal Pionghoa klasik itu pasti cair seperti ini ya wow begitu saya deketin ini aroma cuka bawang putih cabai itu langsung kenceng banget oke saya selamatkan wow hmm ini ubi nya empuk banget di bagian dalamnya terus di bagian luarnya ini crispy banget saya pikir kalo dibikin apa ini tape juga enak nih ubi nya ini ubi nya kualitasnya bagus hmm cemilan kedua cabai nya masih sama ini saya mau kasih tunjuk isi lumpia nya iya tuh coba ada apa di dalam lumpia nya saya ambil satu hmm kita coba hmm 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 ini lumpia sayuran ya jadi ebi nya ini kenceng banget tuh ladanya juga kenceng banget dan tadi saya pikir ini isinya hmm rebung ternyata bukan ternyata bukan isinya bengkuang hmm crispy nya wow satu satu lagi menu klasik disini yang terkenal banget dari dulu saya suka makan ini nasi tim ini nasi tim jadi nasi tim ini adalah nasi tau kan di tim itu ya tidak tidak dikukus tapi direbus dengan air tapi di dalam satu wadah disimpan di sana dan dibiarkan hingga mateng nah dulu biasanya nasi tim ini dibuat kalau orang-orang nafsu makannya hilang jadi ini ada ayam ya ayam dan juga jamur serta bawang putih goreng sederhana cuman begini aja ya dulu saya pikir bahwa makanan ini menggunakan bumbu semur ternyata setelah saya coba hmm bumbunya ini menggunakan bumbu mohyong five spices jadi kenapa saya bilang ini kebanyakan orang sakit yang makan karena teksturnya jauh lebih lembek daripada nasi yang biasa kita makan sehari-hari nah jangan tertipu sama tampilannya ini tampilnya kayaknya kecap manis gitu ya enggak ini bukan kecap manis ini kecap asin dan aroma bumbunya luar biasa yang super gurih hmm toppingnya banyak banget jadi ini ada kaldu juga oh jadi ini kaldu yang sangat-sangat light bisa jadi dari tulang ayam tapi daun bawangnya ini yang bagian putihnya itu yang pedes-pedes crispy sensasi tendangannya luar biasa hmm jamur sitake-nya enak banget saya mau habisin dulu ya saya nggak bisa berhenti enak jadi jadi akhirnya sampannya berlabuh disini juga ya semuanya walaupun ini sudah cair tapi masih enak karena makin nyampur nih tuh lihat ya ini beneran bukan istilahnya susu yang kental coklatnya juga kental diaduk juga nggak nyatu bukan yang cair yang diaduk jadi warnanya beda ini bener-bener jadi menurut saya kalau misalnya kalian suka dengan es krim kangen dengan masa lampau rasa yang pernah ada gitu ya boleh tuh mampir kesini coba dan saya nggak tahu ya sampai detik ini mungkin mungkin yang konsisten jual nasi tim itu cuma disini setahu saya nih sampai sekarang kalian lain masih tentatif dan disini juga kalian bisa coba makanan-makanan lain dan tadi saya bilang ubinya so special karena ubinya tadi gimana ya nggak mirip tela-tela nggak mirip ubi keju pokoknya dia punya tekstur yang berbeda dan yang paling penting tadi ini tendangannya ya di sambalnya itu tadi oke saya mau lanjut makan lagi oh iya disini juga cocok buat keluarga karena tempatnya lumayan luas ada tamannya terus ya aman lah di jalan juga ada pagar seliling sini kalau buat anak kecil relatif aman oke ketemu lagi dengan saya mudah-mudahan saya diajak lagi oleh semuanya gitu ya buat jajan disini produser makan apel abang kameramen hmm yang jelas makan enak itu harus makannya di Pontianak ya nggak sih kalau keluar bolehlah ajak-ajak saya juga oke ketemu lagi di channel makan apa kita explore hidden gems yang ada di kota Pontianak kita mau cari semuanya sampai tuntas saya Dodoan Jerry si tukang jalan jajan di tempat sampai di tempat keluarga yang Mary